Adanya peraturan dan kebijakan terkait sistem pengurusan administrasi perizinan dengan adanya perpindahan teknis secara offline ke online di Kabupaten Banyuang, Jawa Timur, dirasa menyelidikan dan juga lambat. Pengurusan perizinan terintegritas secara elektronik atau online single submission diperlukan oleh para pengusaha. Hal itu juga mendapat tanggapan dari praktisi hukum. Adanya kebijakan pemerintah tersebut digunang mempermudah izin pengusaha dan masyarakat yang memiliki usaha. Namun, sebaliknya, kebijakan perbedaan teknis secara offline ke online di Kabupaten Banyuang justru malah semakin lambat dan mempersulit para pengusaha. Menangkapi hal itu, pengacara di Banyuang beberapa kali menerima klien kalangan pengusaha terkait geluhan tersebut. Sunandian Toro selaku praktisi hukum sekaligus pengacara muda Banyuang menjelaskan, banyak klien di kantornya yang mengeluh dengan memperlakukan sistem pengurusan izin usaha secara online melalui online single submission OSS. Ia menyebut, seharusnya dengan adanya instansi pelayanan terpadu milik Banyuang, yaitu Mall Pelayanan Publik dapat memudahkan dan mempercepat ke pengurusan izin usaha. Namun, nyatanya, instansi yang banyak memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Banyuang itu malah mempersulit masyarakat, khususnya para pengusaha. Memang ada beberapa para pengusaha yang datang ke kantor wasalahpung, mereka mengeluh berkaitan dengan permasalahan perizinan usaha mereka. Padahal, pada pokoknya, para pengusaha itu hanya memerlukan kepastian, kemudahan, transparan. Nah, hal-hal tersebut sudah di-cover sebenarnya oleh pemerintah melalui sistem OSS, sistem online single submission. Jadi, OSS hadir dalam rangka memberikan kepastian, memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, memberikan transparansi berkaitan proses perizinan usaha yang mereka lakukan. Ia berharap, dalam permasalahan seperti ini, pemerintah daerah harus memberikan solusi terlebih kepada pengusaha yang ada di Banyuang. Dengan begitu, pengusaha tidak kesusahan untuk menjalankan usaha karena terhambat dengan satu perkara yang tidak terselesaikan seperti yang diharapkan. Apalagi, pemerintah Kabupaten Banyuang sudah sangat tepat dengan adanya program andalan Banyuang Ribon. Hal itu dapat menjadi upaya pemerintah dalam membantu memulihkan ekonomi masyarakat Banyuang yang sempat melemah karena pandemi. Dari Banyuang, Mohd Tasbi, Nasional TV, melaporkan.